Kita melaksanakan pelayanan KB untuk diperpatasannya, jadi ini ditangkap ke Barat. Ada sepertaris badan perwakilan BKKM Provinsi Sulawesi Barat, korupsi dari perwakilan BKKM Provinsi Sulawesi Barat juga. Kemudian ada desa selaku Tuan Rumah di desa Paku, kembali Provinsi Sulawesi Barat dan wilayah desa Paku. Jadi di sini kita lengkap mengikuti kegiasan pelayanan KB. Untuk pelayanan KB, 5 KB perbatasan untuk menjangkau aseptor-aseptor yang memang jauh dari kasus-kasus kesehatan. Sehingga kita ingin para aseptor dapat terlayani dan juga mereka dapat melakukan pelayanan KB di kasus kesehatan yang ada. Agar salah satunya yaitu mencegah stunting. Ini Pak, jelaskan Pak arti pentingnya keluarga berencana yang ini Pak sampai ke perbatasan. Keluarga berencana ya khususnya di pelayanan KB perbatasan yang kami lakukan bersama perwakilan BKKB di Sulawesi Selatan dan juga perwakilan BKKB di Sulawesi Barat. Diharapkan kami dapat menjangkau semua lapisan masyarakat yang bisa atau yang ingin melakukan pelayanan KB. KB adalah mereka kewajiban kami, pemerintah untuk melakukan, memfasilitasi kegiatan ini. Sehingga mereka semua terpenuhi untuk hak KB-nya. Harapannya ke depan masyarakat juga bisa mengetahui manfaat dari keluarga berencana. Keluarga berencana itu juga saat ini kita sedang gencar melaksanakan percepatan penurunan stunting. Sehingga salah satunya adalah menggunakan program keluarga berencana. Di mana program keluarga berencana itu dapat menghindari 4T ya. Terlalu banyak, terlalu sedikit, eh maaf. Terlalu tua. 4T, terlalu banyak, terlalu tua, terlalu muda, terlalu tua. Sering, maaf. Ya, jadi dengan 4T itu ketika ibu-ibu sudah melahirkan anaknya, bayinya, ketika menggunakan alat persepsi KB-PP, KB Pasca Persalinan, mereka bisa fokus untuk menyusui, memberikan air susu ibu selama 2 tahun. Sehingga bayinya akan menjadi bayi yang kuat, sehat, dan menjadi pintar. Selamat menikmati. Terima kasih.